Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Ada beberapa hewan yang bisa melakukan pergembang biakan alami meski tanpa proses perkawinan antara pecantan dan betina Bayangan admin langsung tertuju kepada sosok amuba yang bisa membelah diri Pelajaran biologi di panggung sekolahan Dalam video ini admin akan coba membagikan Deretan hewan yang bisa bergembang biak meski tanpa didahului proses perkawinan antara pecantan dan betina Tapi hewan yang admin bahas bukanlah hewan bersel satu seperti amuba Melainkan hewan yang terbilang umum Pembahasan ini tujuannya untuk berbagi informasi dan semoga menambah wawasan Jadi semoga kita bisa tetap berpikir positif dan tidak menimbulkan pembahasan yang luar jalur Oke langsung aja kita bahas Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel dunia binatang liar Partenogenesis adalah proses alami di mana embryo bisa bergembang tanpa fertilisasi dari pecantan Proses ini bukan hanya terjadi pada hewan Namun juga pada beberapa tumbuhan Setidaknya ada 5 jenis hewan yang bisa bergembang biak tanpa bantuan dari pecantannya Di antaranya adalah Beberapa serangga seperti lebah, tawon, semut, kutu daun, dan belalang ranting ternyata bisa bergembang biak meski tanpa bantuan dari pecantannya Lebah hidup dalam sebuah koloni Terdiri dari ratu, pekerja, dan pecantan Normalnya ratu lebah akan melakukan perkawinan dengan pecantan demi bisa bertelur Tapi beberapa jenis lebah, misalnya lebah madu, tetap bisa bertelur tanpa proses pembuahan Dan jika menetas, maka akan berubah jadi lebah cantan Para lebah sepertinya memiliki kemampuan khusus untuk menentukan jenis kelamin dari keturunannya Sementara tawon betina bisa bertelur tanpa pembuahan dari pecantannya Tapi disebabkan karena bakteri Wolbachia Keturunan tawon yang terinfeksi bakteri ini akan jadi tawon betina Dan infeksi dari bakteri Wolbachia itu akan menular kepada keturunan berikutnya Para semut juga bisa bergembang biak tanpa pembuahan Tapi biasanya jadi semut betina Sementara jika sebelumnya terjadi pembuahan Maka keturunannya bisa saja jadi pecantan Semut mirip seperti lebah Yang bisa menentukan jenis kelamin dari keturunannya Begitu gula dengan kutu daun dan belalang ranting Yang bisa bertelur tanpa pembuahan terlebih dahulu Ular derik, ular piton, ular muara tanah tembaga, ular mulut kapas, dan beberapa ular lain Punya kemampuan untuk bergembang biak secara mandiri Mengutip laman Indian Public Media Dulunya ilmuwan meyakini bahwa ular bisa melakukan proses partenogenesis karena terpaksa Di mana tidak ada pecantan tersisa yang ada di sekitarnya Dan mereka harus bergembang biak demi melestarikan jenisnya Tapi setelah penelitian lebih lanjut Nyatanya beberapa ular petina tetap saja bisa bertelur Meski tanpa bantuan dari pecantan Kemampuan dari beberapa ular yang bisa bertelur tanpa pembuahan dari pecantan itu Karena para petina bisa memproduksi sel telur dan sel sperma sendiri Yang artinya mereka seakan tidak butuh pesantan untuk bergembang biak Pemicunya beragam Tapi virus dan bakteri diakini punya peran penting yang menyebabkan proses ini Selain jenis ular Beberapa gadal seperti komodo, wiptal lizard, tokek, dan lainnya Juga bisa melakukan reproduksi mandiri Bahkan beberapa dari mereka Diakini tidak terlalu membutuhkan pecantan sama sekali ketika bergembang biak Kasian sekali gadal cantannya Bisa jadi jomblo seumur hidup karena tidak diharapkan oleh petinanya Beberapa katak diakini bisa melakukan proses partenogenesis ini Tapi kita fokus pada salamander yang diduga jadi salah satu hewan tertua Yang sudah melakukan proses ini sejak jutaan tahun silam Salamander punya proses partenogenesis yang disebut kleptogenesis Dimana petina bisa mencuri sel sperma dari salamander lainnya Yang melakukan proses perkawinan sebelum bergembang biak Mengutip laman Cosmos Magazine Salamander jenis ambistoma diketahui jadi salah satu amphibie Yang punya perilaku unik ini Petina bisa saja mencuri sel sperma dari pecantan Dipakai untuk merangsang produksi sel telur Jadi mereka tidak benar-benar memakai sel sperma itu untuk pembuahan Prosesnya terdengar agak ribet Admin aja yang baca per kali-kali Masih gak mudeng sama proses dari salamander ini Ya intinya mereka bisa bergembang biak meski tanpa pecantan Ikan cucut tokek atau zebra shark Ikan gergaji dan mungkin saja ikan lainnya Dikatakan bisa bergembang biak tanpa pembuahan terlebih dahulu Sebenarnya para ikan biasanya melakukan pembuahan yang cukup unik Dikenal pula dengan istilah pemisahan Dimana jantan dan petina akan mengeluarkan sel telur dan sel sperma secara bersamaan Pembuahan terjadi di luar tubuh Dan keturunan mereka akan berjuang sendirian Meski ada pula ikan yang membuahi dan menjaga keturunannya Entah disarang atau bahkan di dalam mulut Tapi beberapa ikan unik bisa saja melakukan pemisahan mandiri Mereka akan bergembang biak tanpa pembuahan dari pecantan Bisa dibilang parthenogenesis yang terjadi pada ikan memang jarang Tapi beberapa jenis memang terbukti melakukannya Satu lagi hewan yang diduga bisa melakukan perkembang biakan tanpa bantuan pecantan Mereka adalah burung Ayam, perpati, dan kalkun diakini bisa bertelur meski tanpa pembuahan dari pecantan Meski bisa saja bertelur tanpa pembuahan Biasanya telur itu tidak bisa menetas Atau jika sampai menetas, maka menghasilkan keturunan yang tidak subur Dan perkembangannya kurang bagus Dari 5 jenis hewan yang bisa bergembang biak secara mandiri tersebut Hampir semuanya bergembang biak dengan cara bertelur Dan mereka memang punya gen khusus Yang menyebabkannya bisa bertelur tanpa pembuahan terlebih dahulu Tapi ada pula proses parthenogenesis pada mamelia Seperti tikus, kelinci, dan monyet Tapi gabarnya tidak terjadi secara alami Melainkan ada campur tangan dari manusia Hasilnya keturunan mereka jadi tidak normal Ya emang bukan catahnya mereka untuk punya kemampuan parthenogenesis Beberapa alasan yang menyebabkan para hewan bisa melakukan perkembang biak Adalah karena keadaan Dimana tidak ada pejantan dan mereka harus bergembang biak Demi melestarikan jenisnya Tapi ada pula yang dipengaruhi bakteri dan virus Sehingga mereka seakan terpaksa bergembang biak secara mandiri Karena prosesnya terjadi begitu saja Berkat campur tangan dari virus dan bakteri Lalu apa perbedaan antara keturunan normal dan keturunan mandiri pada hewan itu Yang pasti beberapa hasilnya berbeda Normalnya jenis kelamin mereka akan terpengaruh Misalnya pada serangga yang bisa saja kehilangan keturunan jantan Jika terus menerus berkembang biak secara mandiri Atau mungkin saja perkembangan keturunan mereka jadi terganggu Karena gen yang tidak lengkap Tapi ada pula yang akhirnya terlahir dengan kondisi normal Jika kita melihat secara umum Admin ku jadi kepikiran Kalau saja proses partenogenesis terjadi pada singa Kayaknya kelompok singa tidak lagi membutuhkan pejantan Sebagai pemimpin mereka Mungkin saja singa betina akan berkoalisi Dan membentuk sebuah pasukan khusus dari para betina Mereka akan beranak-pinak tanpa perlu pembohon dari pejantan Yang udah jarang berpuru mangsa Makannya banyak Suka seenaknya sendiri dan gak bisa diajak kompromi Mungkin kelompok singa yang berisikan betina saja Jadi mirip kerajaannya pohankuk yang ada di pulau Amazon Lily Dimana laki-laki dilarang memasuki wilayah itu Dan kalau nekat malah bisa berubah jadi batu Tapi kenapa Luffy bisa selamat ketika memasuki kerajaan dari suku kuja itu Katanya sih karena Luffy gak tertarik dengan penghuninya Makanya Luffy gak mempan sama kemampuan dari pohanku One piece terus, one piece terus Fokus min fokus Ini channel binatang bukan channel anime Yaudah sih Kayaknya segitu aja informasinya ya Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Sampai jumpa